Dengan mengucap sinar malam, kita mulai Kemudian kita akan berapa menit hari ini, kita akan dikatakan 60 menit Kemudian selama 60 menit ini kita akan belajar tentang bagaimana set up campaign yang benar Tapi kita hanya akan belajar taktisnya ya Maksudnya kita akan belajar to the point, jadi nggak muter-muter Nggak ada prologue-nya, jadi buat teman-teman yang masih baru Kita akan akomodasi nanti, tapi kali ini kita akan belajar bagaimana set up campaign yang proper Buat teman-teman yang sudah advance ya Tapi jangan, apa namanya, jangan berpercaya hati Buat teman-teman yang masih baru, kita akan perusahakan ada trainingnya Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti di akhir kita akan ada Kita akan ada, ada sesi tanya-jawab Boleh, nanti kita akan ada-ada sesi tanya-jawab Jika ada yang, apa namanya, misalkan suaranya, kemudian apa, nanti tidak tolong dibantu Oke, sebelumnya kita kenalan dulu Ini webinar ya, bukan meeting gitu Kalau meeting rame-rame, kita akan bilang webinar, jadi webinar itu one way Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan setelah kita materinya selesai Kita bisa ini, apa namanya Kita bisa tanya-tanya ya Oke, sebelumnya kenalin dulu nama saya Yorubiantono Buat teman-teman yang sudah kenal saya Saya yakin sekian dari kita sudah kenal Tapi belum belum juga Kenal semuanya Nama saya Yorubiantono Kemudian saya tinggal di Bantul Dari empat anak, satu istri Kemudian saat ini Menjabat sebagai member of Asia Pacific MSNP di Singapura Kemudian saya menyusul di Media Group Kemudian ada beberapa ini Kemudian pernah bekerja sebagai profesional ya Di Jenderal Electric Kemudian pernah ada di CUI di CBR 2011 Kemudian ini list kompetensi yang paling penting itu nomor 2001 ya Saking banyaknya kompetensinya Itu penjual panci ya Teman-teman mungkin tidak tahu lah Penjual panci Terus kemudian Apa namanya Ini adalah Aktivitas kita sehari-hari Saya saat ini juga jadi mentornya teman-teman Ada di kita di UTS Digital Marketing Camp Terus kemudian Digital Marketing Camp 2019 Berikutnya Digital Marketing Camp 2020 Yang insya Allah kita akan buka bulan Agus ini Teman-teman yang mau belajar Mau belajar Facebook Ad Bisnis Scale Up Bisnis Bagaimana rasanya jadi pebisnis yang benar-benar ditentu selama satu tahun Itu bukan tiket berbiaya ya Kami yang berbiaya Itu gratis buat teman-teman yang pengen punya bisnis Tujuan saya Saya mau jelasin kenapa kita gratis itu bukan gratis Kita pengen punya teman untuk lima tahun ke depan Untuk punya teman-teman ke bisnis yang handal gitu Supaya investasi saya untuk lima tahun ke depan Supaya ketika kita lima tahun yang akan datang itu teman-teman sudah jadi orang-orang hebat Nah ketika teman-teman sudah jadi orang-orang hebat Kita bisa saling bantu-bantu Terus kemudian kita cukup dekat sekali dengan team Facebook Ya kayak hari ini aja kita Lupa saya tadi tuh Facebook langsung digital gitu Untung ingat ya Atau yang menonton ribuan gitu Saya baru ingat Bismillah kita lancar Dan apa namanya Berkontribusi di sana Kemudian ini sedikit mengenai perusahaan saya Facebook Dengan Facebook kita bisa Goose ke global market Apa itu global market? Nah kita bisa masuk ke Ke market global dengan cara Facebook ad ya Market kita itu hampir seluruh Hampir seluruh negara ya Kecuali ini apa namanya Zimbabwe Kemudian Korea Utara Kemudian Cina gitu Kita ini apa namanya Kita kuasai ya marketnya ya Kemudian yang berikutnya Company culture kita Safety as a company value Kemudian ide-ide dan product Itu sangat dihargai Jadi kita sangat dihargai Kreatifitas ide-ide Itu dari teman-teman semua Di platform kita Apa namanya Di bisnis kita Kemudian Kita memberikan kebebasan teman-teman Untuk berpikir ya Tapi rapi Kira-kira gitulah ya Sama ya Gaji cuti Kamu yang tentukan sendiri Hingga teman-teman Ada yang masih jam 11 Jam 8 pagi Jam Bebas mereka Kemudian Kita langsung ke topik Serem ini Langsung ke topik Ini screenshot Barusan ya Jadi bukan Gak sempat inspect elemen Jadi ini Screenshot Hari barusan Jadi teman-teman Saya info Ke teman-teman Moga-moga Ini apa namanya Use your own Supaya gunakan Untuk kepentingan Teman-teman sendiri Kita punya Campaign Yang Menurut saya Cukup powerful Yang saya ingin Sharing hari ini Hanya ada dua Yang di depan Insya Allah Kita ada topik yang lain Tapi sedikit-sedikit Mendingan Itu Memang buahnya Tapi Enggak Enggak masuk Kita punya Campaign Campaign itu Strukturnya ada Sebenarnya ada Empat Sebenarnya Satu A itu Engagement Dua A itu Untuk Testing Kemudian Tiga A Atau Tiga B Itu CPA winning Jadi kita Campaign CPA Untuk winning Di situ Campaignnya itu Isinya Isinya Interest Group 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 LAA Look like Audient Jadi ada dua jenis Interest Group Dan LAA Kemudian 3B ini itu interest group testing. Kita ngetes interest group baru. Kenapa kita bikin campaign bentuknya aset-aset. Aset itu isinya terdiri dari banyak interest group. Yang pertama, supaya efisien, campaign kita cuma gini doang. Enggak, campaign terus satu interest, campaign satu interest. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Misalkan satu campaign, satu interest. Atau satu campaign, asetnya lima. Masing-masing beda interest. Bayangkan kalau interest yang satu itu tentang diet. Kemudian interest atau aset kedua itu interestnya penurunan berat badan. Kemudian yang ketiga fitness. Kita bisa bayangin, sebenarnya tiga interest itu, walaupun kalimatnya beda. Tapi orangnya sama. Sehingga 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 kita kalau mengiklankan dengan struktur seperti itu, maka biaya kita akan tiga kali. Buktinya apa atau tandanya apa, kita tiga kali. Pertama, ketika kita mengiklan, pasti budgetnya atau CPA-nya murah banget. Karena mungkin belum beririsan. Tapi begitu jalan sehari, dua hari, tiga hari, terutama setelah seminggu, itu akan CPA-nya akan mahal. Dan kita orangnya sama. Nah, kita simplifikasi campaign-nya sehingga satu campaign, satu adjet itu terdiri kumpulan adjet yang relatif. Jadi, kalau misalkan diet, tadi, berat badan, kemudian bodybuilder itu dalam satu adjet. Sehingga, karena dia di dalam satu adjet, kita akan saling overlaping. Bahkan, Facebook akan mencari audien di interesse yang terbaik itu siapain. Tapi, tidak akan overlaping. Karena dia berada di dalam satu adjet. Kemudian, yang kedua, yang ketiga, itu tunnel retargeting. Ini saya membuktikan ke teman-teman, mau menceritakan ke teman-teman, struktur minimal tiga ini, kita harus mesti ada. Jadi, ini untuk engagement saja. jadi, engagement itu adalah post ID yang winning, kita tambahkan social proof, sebenarnya campaign engagement. Pada prinsipnya, kita ngiklannya itu mulai dari 3B atau 3A. 3A atau 3B. Nah, 3A atau 3B ketika kita ketemu winning campaign, atau winning interest, maka post ID-nya dari ad-nya itu kita masukkan ke 1A supaya social proof-nya itu like comment share-nya itu banyak. Orang Indonesia kalau melihat like comment share-nya itu banyak, itu akan membuat audien kita lebih trust, lebih percaya. Sehingga CPA-nya murah. CPA-nya 22 ribu murah. yang 3B ini contoh ya, ini testing, jadi tidak masalah kalau ini misalkan mahal. terima kasih. passwordnya 123455 ya oh iya pinter passwordnya 123455 oke kita lanjutin ya teman-teman jadi struktur campaign ini adalah struktur campaign yang sederhana tapi ini powerful terus kemudian dengan struktur ini membuat campaign itu lebih efisien kemudian learning base-nya akan mudah tercapai kalau tercapai kalau kita strukturnya seperti ini kemudian berikutnya kenapa kita mengaktifkan retargeting ini customer yang sudah melihat bad view, view content kemudian atur cat tapi dia belum sempat beli kita retargeting coba kita bayangin CPA-nya itu retargeting ya itu sepersepuluhnya kalau kita nggak menggunakan atau nggak memasang retargeting di nomor 4A ini itu sayang banget gitu karena CPA-nya itu termurah 2.000 disini 22.000, disini 2.000 dan ini jumlahnya sekian kalau total itu paling dikitar 10.000 jadi lurus- lurus dia CPA-nya nah kita harus buat struktur campaign ini seperti ini sehingga total CPA-nya itu akan sangat murah sekali ini adalah struktur campaign kita terdiri dari 4A 1A 2B 2A ini A, B supaya kita gampang penomorannya aja nomor 1 itu adalah engagement kemudian 2A itu saya kosongi dulu itu klik-klik itu nggak ngefek ya maksudnya bang-bang kuit kemudian 3A itu conversion tunnel conversion kemudian 4A itu adalah retargeting orang yang sudah nonton view content page view kemudian adu chat itu kita retargeting kemungkinan karena customernya belum belum sempat membeli pada waktu itu kemudian yang kedua ini struktur asset ya struktur asset kalau kita bongkar disana ada LAA tadi udah disampaikan ini LAA itu 1% sampai 10% kita kumpulin aja di satu tidak sendiri-sendiri sehingga AOB-nya itu 30 ribu 30 juta sorry 50 juta kemudian 34 jutaan gitu sehingga lama habisnya terus kemudian ini adalah gabungan winning interest yang berikutnya ini winning interest tapi ini belum belum bagus ya 19 ribu nah disini ketika nanti kita punya campaign yang punya asset yang hasil testing ini winning maka kita taruh disini ya sehingga nanti akan menjadi kumpulan asset yang winning tapi dia ada di dalam satu campaign di dalam satu campaign disini terus struktur campaign-nya gimana sih struktur campaign-nya struktur add-nya gimana ini sorry ini saya blur tapi gak niat ngeblurnya ini kayak barang kerjaan aja nah ini contoh ini ada produk 1, produk 2, produk 3 produk 4, produk 5 jadi di dalam asset itu terdiri minimal ada 5 add-nya minimal ada 5 add supaya apa namanya tidak add fatigue blind add namanya blind add adalah situasi dimana customer itu atau audien kita itu merasa iklan itu meluruh itu meluruh posan dia nah dari sekian banyak add itu yang winning cuma 2 sebenarnya nomor 1 promo tumpai ini itu high kemudian yang kedua ini gak winning tapi konversi kita bisa optimasi lagi tapi dari sini kita benar-benar ngerti ternyata walaupun itu di dalam satu ad set yang jalan itu cuma nomor 1 promo itu lah nanti bulan ini promo itu lah nanti September promo apa Oktober promo apa ini akan menaikkan minute customer untuk ini ini kurang lagi foto-fotonya sama kok gak terlalu beda yang beda ada tulisan promo bumba promo ini itu lah high dari breaking yang sedikit banget itu akan berdampak sangat besar bayangin ini kita sama-sama iklan budgetnya sama di dalam satu ad set ternyata yang interaksinya atau konversinya tinggi itu disini bayangin kalau kita punya satu atau dua ad satu aja ad itu ad karista grid kita bisa anggap campaign Facebook itu gak berhasil karena seperti ini oke terus kemudian stepnya gimana sih kita bikin campaign yang sadu kayak tadi itu ya ini short form loh ya bukan CTWR ya short form ini short form jadi nama sama nomornya telepon nomor PA yang pertama kita buat campaign CPA dengan struktur satu aset banyak interest nanti akan banyak banyak sekali aset maksudnya seperti ini ya asetnya ya asetnya 1,2,3,4,5 bikin campaign satu aset dengan banyak interest terus kemudian kita di dalam satu campaign bisa buat kumpulan berbagai macam aset ya jadi bisa nanti akan ada kumpulan aset isinya 10 atau 5 kemudian yang ketiga yang tahap pertama aset itu dikasih budget 50 ribu jangan langsung gede supaya ketika boncosor itu kita bisa maintain supaya tidak terlalu hilang walaupun kita bisa pakai rule juga bikin budget 500 ribu kalau spend 500 ribu tidak konversi langsung di pause insya Allah kita akan ngobrolin setup rule setup rule setup rule seperti ini teman-teman bisa lihat setup rule setup rule itu ada add level kemudian asset level dan campaign level insya Allah next week kemudian berikutnya saya ulangi nomor tiga step auto bid budget 50 ribu kalau CPA di bawah 20 ribu maka langsung naikkan barit ke 500 ribu jadi kita cek dulu kalau CPA nya di bawah 20 ribu maka kita bisa langsung naikkan barit ke 500 ribu atau kita bisa langsung budget 500 ribu tapi pakai rule tapi biasanya kalau langsung 500 ribu itu biasanya CPC CTA dan CPP nya itu mahal kemudian yang keempat jika learning phase nya itu sudah selesai artinya sudah masuk ke tahapan 50 konversi selama maksimal 7 hari kita ubah dia ke manual bid manual bid itu bisa cost cap bid cap atau target cost terserah tapi saya biasanya pakai target cost terus kemudian kita set up budget itu bisa 2 juta langsung tapi CPA nya 30 ribu atau 40 ribu nanti setelah dia jalan sehari dia akan menuju ke 20 ribu tapi jumlah budgetnya itu 5 atau 2 juta sehingga jumlahnya akan sangat banyak kita akan dalam minggu depan dalam minggu depan itu artinya set up role nya seperti apa set up minggu depan kita akan set up role terus kemudian topik yang kedua kita hanya bicara 2 topik hari ini supaya teman-teman langsung dapat ingat topik 2 cara kita membaca metrik metrik itu kita hanya ambil yang paling penting aja yang paling penting yang pertama metrik itu yang paling penting cost per cost engagement biasanya kalau di Indonesia itu di bawah 200 200 rupiah kalau mahal itu gak make sense biasanya itu ad-nya jadi kenapa lihat cost per cost engagement itu ingin melihat seberapa bagus interaksi audien kita berapa bagus interaksi audien kita terhadap ad atau iklan kita semakin murah itu semakin bagus interaktinya kemudian yang kedua CPC CPC link itu maksimal 1000 tergantung produknya juga sih sebenarnya tapi disini kita bisa maksimal 1500 kebawah itu udah bagus kemudian CTR link klik itu minimum 1,5% ini kebetulan 2,75 ada yang jelek ini pasti akan di pause karena mahal ketemu ad yang kurang bagus nanti akan otomatis di pause yang terakhir cost per result cost per result itu hanya hanya menjadi parameter penting ketika kita ada di ketika kita ada di adset kalau di campaign itu nggak penting atau di ad itu nggak penting yang penting apa namanya sebentar bahasanya 4 parameter ini adalah parameter utama yang kita pakai untuk apa namanya untuk menilai apakah campaign kita itu bagus apa enggak ketika dia berada di posisi 500 impresi pertama ketika di 500 impresi pertama kita sudah bisa menilai ad ini bagus apa enggak jadi kita nggak perlu menunggu seharian kita hanya melihat minimal 3 setelah 500 impresi kita lihat CPPE-nya atau post per post kemudian yang kedua CPC post per click kemudian CTR-nya kalau itu bagus maka kita terusin tapi kalau itu nggak bagus maka kita bisa pause ganti ad yang baru yang memenuhi kriteria kita itu teman-teman ada pertanyaan sepertinya pertanyaan sudah saya list tapi karena ada 2 banyak sekali ini ada makin banyak itu ini dok bersama saya akan coba jawab 5 pertanyaan hari ini semoga berkenan pertanyaan pertama bagaimana memanage semangat dan mindset untuk bisa mencapai seperti yang masih capek ini pertanyaan non-teknis jadi bagaimana kita memanage semangat teman-teman supaya setiap hari itu ceria senang bahagia kerja dengan kita nggak setiap hari itu saya bahagia maksudnya nggak setiap hari itu saya senang tapi saya setiap hari bahagia kita sebagai pemimpin kita mesti nunjukin ke teman-teman kita kalau apapun yang terjadi di dalam perusahaan itu kita harus confident kemudian harus menunjukkan sikap yang menjadi contoh karena kita kan leader ya sebagai leader kita harus menyebarkan semangat etos kerja yang bagus bayangkan kalau kita udah datangnya siang banget terus kemudian matanya kuyuh-kuyuh atau matanya melotot marah ekspresi marah orang akan membuat akan membuat tim kita itu ikut-ikutan apa namanya perubahan yang kita lakuin itu akan menular ke teman-teman kita terutama tim kita bagian itu kita akan diikuti mau kita sikap saat itu sedih itu akan diikuti bahagia itu akan diikuti terus kemudian bagaimana bagaimana memintain kita memberi contoh ke teman-teman bahwa ketika kita bekerja itu enggak cuman untuk kita aja tapi untuk orang lain untuk orang lain orang lain dalam arti untuk kita juga untuk timnya untuk orang-orang di sekitar kita untuk orang-orang keluarga kita juga jadi ketika kita bekerja itu enggak cuman untuk orang-orang kita tapi banyak yang dapatkan manfaat dari situ kemudian yang kedua cara atau piat untuk menjaga kestabilan iklan agar terus langgan hingga memang saatnya berganti baru lagi karena mungkin marketnya sudah mulai besar serta tanda-tandanya yang saya sampaikan tadi itu adalah contoh kita bikin campaign yang itu akan long-lasting nah syarat long-lasting itu seperti apa yang pertama audience size-nya itu besar biasanya kita ambil audience size-nya itu di atas 10 juta sehingga iklan itu kalau 10 juta itu 30 hari setahun 6 bulan itu enggak akan terlalu banyak berubah karena audience besar kemudian yang kedua kita pastikan di dalam ad set itu cukup banyak ad ya variasi-variasi ad sehingga customer itu enggak bosan karena dia lihat iklan itu dulu tidak ada variasi-variasinya jadi dipastikan ketika setahap awal variasi ad itu cukup memadai biasanya kita 5 10 ya 5 cukup sehingga customer itu punya potensial untuk melihat ad kita hari ini mungkin A 7 hari kemudian iklan B 7 hari kemudian iklan C jadi sebulan dia hanya akan melihat iklan kita itu satu padan produknya sama itu membuat customer itu tidak bosan nah karena kalau customer bosan dia akan dipot akan apa namanya akan mengabekan tidak berinteraksi karena dia tidak berinteraksi nanti mahal itu tadinya CPM nya mahal kemudian CPC nya mahal CBR nya tidak kena matrik-matrik 4 itu tidak kena apalagi kolokrasinya tidak kena masalahnya di situ ternyata hanya dikat saja kemudian yang ketiga minimalnya berapa interest yang bagus untuk menjaga kestabilan iklan iklan nah disini saya tadi coba jelasin kalau kita mau bikin campaign yang bagus minimal audiensisnya itu 10 nah disitu kita bisa tambahkan berapapun ad setnya selama dia berkorelasi antara ad set satu dengan ad set lain berkorelasi misalkan berkorelasi itu kita ngomongin produk diet produk diet itu produk diet itu berkorelasi dengan fitness berkorelasi dengan penurunan badan berkorelasi dengan kecantikan itu satu tapi kalau misalkan produk diet kita jual ke orang-orang yang misalkan suka berolah raga ya misalkan dari semeja ini ini itu beda itu kelompokan dalam ad set yang berbeda tapi minimum salah satu ad set itu ada 10 juta sehingga kita nanti nggak capai setiap minggu setiap kalau di bawah 10 juta apalagi 2 juta 1 juta itu kita tiap minggu akan tetap pimpin baru karena dia udah patik jadi kita perlu mungkin teman-teman pernah dengar oh ini harus diberikan ad setnya karena patik ya iyalah patik karena dia udah ketemu orang yang sama gitu kemudian yang keempat mohon dijelaskan pende-mada dalam memahami audien overlap yang keempat kita akan setup apa namanya kita akan bikinkan powerpoint insyaallah nanti di depan cara memahami audien overlap tapi disini ada matriknya banyak banget nanti kita jawab nanti di depan tapi kita akan kasih gambaran sedikit supaya kita kebetulan saya menggunakan Adzumo kalau kita ngecek interest 1 dan interest 2 apakah overlap apa enggak dan seberapa persen overlapnya kita menggunakan Asumo 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 ini caranya yaitu interest 1 dan interest 2 terus disentang nanti bisa menjelaskan kita menjelaskan powerpointnya disentang terus kemudian cek overlapnya misalkan produk diet kemudian sama produk skin care itu seberapa besar overlapnya mungkin dia 50% kalau 50% itu cukup gede untuk overlappingnya sehingga kita tidak perlu set up interest set up aset dengan beda interest dikumpulnya jadi satu karena dia 50% kemudian yang kelima bagaimana cara melawan kita apakah mempengaruhi performa iklan jika campaign atau aset ad yang sudah running di edit satu kali nah campaign atau campaign kita di Facebook dianggap signifikan edit itu kalau kita melakukan perubahan-perubahan yang drama dramatis misalnya kita tetap merubah budget kemudian merubah audien kemudian merubah interest kemudian merubah bid status bid ya automatic ke manual bid kemudian yang ke ad level itu merubah jumlah ad yang baru jadi ketika harusnya kita 5 baru 3 tapi dia sudah jalan 3 hari tapi kita tiba-tiba tambahkan ad baru itu akan signifikan edit sehingga ketika signifikan edit dia akan learning dari awal kembali di edit minima satu kali nah yang tidak mempengaruhi signifikan edit itu contohnya pernaikan atau menurunkan budget di bawah 30-20% 30-20% itu tidak signifikan edit itu tidak mengaruhi learning kembali menamain merubah nama campaign merubah nama ad set merubah nama ad itu tidak sebetulnya edit contoh terus kemudian jika yang sudah winning di duplikat akan mendapatkan hasil yang sama itu masa lalu jadi kita pengen supaya budget iklan kita itu berserah bagus caranya ini kita lakukan juga masih jadi ketika juta winning itu ad setnya di duplikat duplikat sampai 10 bahkan kita pernah duplikat sampai 70 sayangnya secara seperti itu mungkin di tahap awal kita akan melihat ini CPE-nya ketemu murah tapi untuk long term itu kita akan banyak maintain karena kita terlebih duplikat kemudian pause duplikat pause nah saran saya untuk meminimalisir pekerjaan seperti itu bukan duplikat ad setnya karena sebenarnya duplikat itu dia akan saling berkompetisi antar ad set kan satu aja ad setnya tapi good itu ad-nya yang kita benerin ad-nya yang kita benerin salahnya gimana memperbaiki CPPE-nya mengecek CPC cek CTR-nya kalau itu masuk maka sebenarnya itu konversinya bagus nah pertanyaannya kalau ketika parameter CPPE CPC sama CTR itu bagus ternyata gak konversi salahnya di mana salahnya di landing page kalau dia gak konversi itu sama satu simple landing page jadi matrik utama kelima matrik utama kelima yang apa namanya paling penting itu adalah konversi konversi itu tugasnya landing page kalau post-post management CPC CDR itu itu di level add kalau itu gak tercapai kita perbagiannya tapi kalau post-post itu di landing page simpelnya begitu ternyata kan jadinya enggak enggak ini apa namanya enggak enggak persen apalagi Facebook sekarang nah apakah saya tetap boleh duplikat boleh aja tapi nanti itu akan meningkatkan biaya dua kali lipat kita kita udah buktiin tadi dengan iklan asetnya enggak banyak tapi CBA ini kayak gini asetnya enggak banyak tapi CBA malah control level ini interestnya itu mungkin enggak winning enggak apa-apa enggak winning kita enggak perlu terus biar otomatik mati tapi yang 19.000 20.000 kita tes kembali asset group asset group di tanggal 3 itu tanya kita sampai ke pertanyaan 10 nomor 6 cara mencari target audience yang profitable itu minimal poin-poin penting apa yang harus tercapai mencari target audience ini mungkin maksudnya interest kalian cara mencari target audience cara mencari interest mungkin jadi kalau ini kurang kurang jelas saya pertanyaan tapi saya coba untuk apa namanya menggunakan pertanyaannya adalah interest saya menggunakan Aksumo biasanya saya akan memilih yang daily reach-nya itu minimum 1000 kalau 1000 dia akan cukup lumayan untuk di setup budget kalau 1000 itu 1000 audience itu bisa dapat lumayan berarti budget-nya minimal ada 26.000 rupiah for interest jadi kalau budget jadi kalau audience reach-nya itu sehari 1000 berarti kalau CPM-nya itu 26.000 berarti sekitar berhari 26.000 makanya kita ketika setup campaign itu mesti multi-interest supaya setup budget kita itu tidak 26.000 kalau 26.000 kan game over itu salah satunya kemudian yang kedua cara kita testing interest yang bagus itu seperti apa kita bisa coba cara seperti tadi saya ulang walaupun ini sebenarnya tidak pas juga jadi kita setup campaign dengan interest masing-masing contoh ini interest nya 1 interest 2 interest 3 interest 4 nanti kita lihat 4 parameter yang sampai tadi itu apa aja misalkan kita hanya perlu melihat 3 mata utama jadi interest ini kita lihat kalau CPPN nya bagus CPS nya bagus CTN nya bagus dan konversi itu dia winning minimal 3 ini 1 2 3 kalau konversi kan tugasnya ending bad selama 3 parameter utama ini tercapai maka itu interesnya kita bisa masukkan ke group kalau tidak bagus kita sudah build di depan simple nya kemudian apakah iklan komputer mempengaruhi CPR kita karena pengalaman pernah mengalami CPR jadi mahal pas buka berada FB iklan komputer apakah ada tip untuk kasus yang ini pertanyaan keren banget ini seringkali kita menghadapi situasi seperti ini dan kalau saya bilang ini langsung tidak langsung akan pengaruhi CPR kita terutama kalau produknya sama kalau produknya beda ya enggak tapi karena produknya sama misalkan kita jualan baju ini itu akan sangat pengaruhi ke CPR kita karena orang itu menjual produk yang kurang mirip dengan kita nah caranya caranya gimana supaya CPR kita winning di dalam strategi bid Facebook itu melihat melihat seberapa tinggi interaksi audien dengan ad kita kalau interaksi audien dengan ad kita itu tinggi maka kita akan dinomor satukannya kemudian kedua konversinya bagus kalau konversinya bagus maka dia akan kita akan menang cara melihatnya dimana cara melihatnya disini quality rankingnya ad relevancy above average management rate rankingnya above average conversion rate rankingnya above average kalau dia posisinya disini semua itu posisinya above average maka kita akan mendapatkan posisi nomor satu atau nomor dua setelah posisinya nomor dua tapi kalau ini ada bilonya gini biasanya akan masuk ke nomor tujuh jauh sekali nah ini akan meningkatkan biaya iklan jadinya karena kita pengen di nomor dua kan meningkatkan kualitas meningkatkan ranking itu kan ada beberapa matrix salah satunya ada budget budget sama quality ad-nya itu kalau quality ad-nya bagus tanpa iklan yang banyak kita tetap di nomor satu tapi kalau kita pengen maksakan kita nomor satu budget di gedein nomor satu jadinya tapi dengan budget yang besar kalau kita dengan konversi yang bagus jadi kalau kita cek iklan kita nggak pernah di nomor dua itu saatnya kita ngevaluasi caranya kita melihat ad kita di nomor satu kita lihat quality ranking engagement rate ranking 1% rate ranking kalau semua dia akan di nomor satu tapi kalau ada ini dia bisa nomor satu bisa nomor dua kemudian kalau campaign kita sudah berjalan cukup lama dan profitable tetapi tiba-tiba kuantiasi masuk seperti KUSA SD bocil masuk itu gimana sedangkan JPR masuk menu KPI nah ini kita kita juga menghadapi hal yang sama dari mana dari mana kan bocil itu dari mana kan bocil itu saya jujur bocil itu datang dari sini engagement biasanya kita kalau engagement itu 18-65 jadi lebar banget nah ketika 18 itu kita klik eh customer kita klik 18 temannya mungkin agak turun ke bawah yang umur 15-13 itu akan melihat postingan kita atau sebenarnya customer yang klik dan apa namanya kita karena itu viral maka orang lain di luar umur itu akan melihat ad kita lalu sebenarnya kecil juga yang organik ya organik itu makin kecil dulu kan organik masih lumayan 50% sekarang organik makin kecil potensial untuk ketemu bocil itu kecil sebenarnya tapi banyak juga campaign yang bukan memang banyak campaign yang setting targetnya itu umur 30 tapi ketemu bocil setting campaignnya itu cowok tapi sewek tapi ternyata ketemunya cowok juga itu bukan karena salah setting facebooknya tapi karena efek virality nya efek virality nya sehingga ketika customer itu nge-click temannya akan lihat kecil kemudian dia akan ke landing page kemudian nomor sembilan bagaimana cara meningkatkan kualitas lead untuk meningkatkan closing rate serta pertimbangannya apa ketika menggunakan media meningkatkan kualitas lead itu salah satunya adalah kita bikin layering untuk audience size audien itu misalkan audien nya tentang kemudian kita narrow lagi menjadi timeline shopping kemudian kita narrow menjadi engine shopping kemudian kita narrow lagi ke orang yang biasa membeli barang-barang mahal di facebook jadi dengan itu maka lead atau quality lead hanya akan dilihat oleh orang-orang yang biasa belajar di facebook dan mereka adalah orang-orang yang they have di samping orang yang memang interest pada produk kita jadi di induknya tadi kan produk daya kan tapi di narrow nya itu hanya menampilkan orang yang punya atau kebiasaan membeli barang-barang mahal di itu ada interest nya di narrow sampai 4 kali jadi kualitasnya bagus banget tapi biasanya CPR nya mahal terus kemudian pertimbangannya apa kita menggunakan WA self-form dan long-form ini tergantung produknya juga tergantung skillnya tim CS kita ambil dua topik saja kalau kita ngomongin soal skillnya CS semakin CS nya itu kurang mampu maka kita akan sangat mudah closing kalau menggunakan form lengkap jadi misalkan CS kita itu baru kalau CS kita baru kita bisa bantuin dia dengan form lengkap itu close grade-nya akan tinggi tapi kalau mereka sudah experience itu di short form tapi kalau sudah pro whatsapp aja ctwa ctwa aja sudah keren kalau close grade-nya bisa tinggi karena sayangnya WA short form sama form lengkap ini CBA-nya masing-masing beda-beda WA ini kurang lebih CBA-nya di bawah 10.000 short form itu tadi 20.000 30.000 long form 50.000 kita bisa pilih kita bisa pilih kemudian yang kedua produknya produknya ini perlu banyak pertanyaan atau enggak contohnya kalau perlu banyak pertanyaan maka kita cukup WA sih sebenarnya WA atau short form tapi kalau produknya enggak perlu banyak pertanyaan misalkan panci ini enggak banyak pertanyaan maka orang udah ngerti dia diisi lengkap kemudian dia diisi pop tapi kalau misalkan produknya itu produk diet dimana orang harus dijelasin diyakinkan kemudian diganti jelasannya memadai maka kita bisa mulai WA atau short form jadi dua topik itu aja memang banyak tapi kurang lebih karena dua topik kenapa kalau masuk dua topik dua topik kan banyak mas kok enggak sepuluh boleh sepuluh tapi teman-teman hanya akan ingat dua daripada ngomong sepuluh mending dua nanti sisanya kita ngomongin besok itu riset jadi kalau kita ngomongin dua akan ingat tapi kalau kita ngomongin sepuluh kita hanya akan ingat dua yang lapan yang terakhir bagaimana caranya untuk riset produk yang laku terus apa yang kita gunakan ini cara riset ini topik yang spesifik nomor sepuluh kita akan kita akan pending untuk insya Allah pertemuan kita yang akan datang jadi mesti disiapin powerpoint ada saya sudah siapin powerpoint tapi saya akan bungkar bungkar powerpoint yang lain oke itu diskusi kita pada hari ini keren banget semoga bermanfaat slide share nya insya Allah kita share videonya juga kita akan share teman-teman nunguris insya Allah kita akan share buat teman-teman alhamdulillah terima kasih buat teman-teman kenapa kita pendek kita kita memahami 100% dari pemakan 2 jam tapi tidak menyenangkan tidak seru kan insya Allah pendek tapi mengenal insya Allah di depan kita ketemu lagi kita diskusi teman-teman juga bisa diskusi di grup tapi saya akan jawab mungkin pas selonya seperti ini saya baru istilah setengah jam bikin powerpoint kayak gini terus kemudian selesai insya Allah ketemu teman-teman terobati kangennya karena kita tidak pernah ketemu yang ingin belajar lebih jauh yuk kita invite teman-teman ini sebenarnya meeting webinarnya ini bisa seribu nanti kita bisa lain waktu kita bisa ada teman-teman supaya lebih banyak berpartisipasi oke PR saya ingetin powerpoint-nya setelah ini kita langsung share deh nanti biar gak lupa terus kemudian videonya kita cek kemudian nanti kita oke kita kembali ke grup kalau ada pertanyaan boleh ditulis disini ini kita selesai 10 ya selesai 9 tepatnya nanti ada pertanyaan berikutnya taruh disitu nanti ditaruh disitu akan kita jadikan priority untuk jadikan powerpoint atau prestasi kita berikutnya oke keren keren banget terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir disini thank you thank you semoga bermanfaat buat kita kita cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih